Terima kasih. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba. Yang mintaan dan setia padamu bawa. Ke manapun ku bawa. Hati yang menyempat. Dalam roh yang kebenaran sampai selamanya. Berjuang-juang, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun berada. Kita bersyukur buat hari baru, buat kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai hidup dan kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan dan aktivitas kita. Kita mau melandasinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersatu di dalam ruang. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, Bapak di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji namamu Tuhan dan kami bersyukur Bapak buat kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini. Dan sebelum kami memulai, melanjutkan, meneruskan semua pekerjaan, kehidupan, pelayanan dan aktivitas kami. Kami mau Bapak dengar-dengar akan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi kehidupan kami. Berbicara bagi kami, Bapak, kami sedia mendengar dan menerima tuntunan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ibrani 13, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudariku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, Tuhan mau kita menjadi orang bebas, orang merdeka, bebas dan merdeka dari hamba uang. Tuhan mau kita menjadi hambanya, menjadi anak-anaknya, bukan sebaliknya menjadi hamba uang. Di perhamba atau di perbudak uang dan harta. Tuhan mau kita cinta Tuhan, bukan cinta uang. Banyak kita lihat, banyak orang yang menjadi hamba uang, cinta uang. Karena itu mereka menghalalkan segala cara aksi tipu-tipu supaya merauji uang sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi rasa malu, tidak tahu malu. Itulah oleh karena sudah menjadi hamba uang, menjadi cinta uang, diperbudak oleh uang dan harta. Ya, sebagai contoh kita lihat, sampai saat ini kita masih bisa mungkin mengalami, saya sendiri mengalaminya. Ada orang yang mencoba menelepon saya dengan bahasa karo, bahasa karonya fasi. Dia berbicara dan seakan-akan sudah dekat dengan kita. Tetapi sebenarnya tujuannya di sana adalah menghipnotis kita. Juga ada menawarkan barang atau hadiah, undian, atau barang-barang lelangan dengan harga miring. Tetapi dibalik semua itu sebenarnya adalah bohong. Penipuan belakang, semua karena cinta uang. Sudah menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Mengapa orang, mengapa manusia menjadi hamba uang atau diperbudak oleh kekayaan? Ya, jawabannya karena uang telah menjadi segala-galanya bagi dia. Uang telah menjadi ilah, uang telah menjadi berhala bagi dia. Dia lupa akan janji Tuhan seperti yang tertulis di dalam Masmur 118, ayat 6 dan 7. Tuhan katakan bahwa, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa, Tuhan selalu menyertai kita dan sedia menolong anak-anaknya. Tetapi, oleh karena tidak mengimani dan mengaminkan, janji Tuhan yang tertulis di dalam firmanya di dalam Alkitab. Manusia jatuh ke dalam dusan. Manusia menjadi hamba uang. Manusia menjadi cinta uang. Saudara aku, uang itu, para hakikatnya adalah netral. Uang tidaklah jahat. Yang jahat dan yang berbahaya adalah cinta akan uang. Uang adalah hamba yang paling baik, tetapi Tuhan yang paling jahat. Sekali lagi, uang adalah hamba yang paling baik, tetapi Tuhan yang paling jahat. Kalau uang sebagai alat, sebagai media bagi kita, untuk kebutuhan kita, keperluan kita, dan menolong orang lain, memberkati orang lain, maka uang itu menjadi hamba yang baik. Tetapi ketika uang menjadi ilah, maka kita, ataupun manusia, menghalalkan segala cara, dan disanalah uang menjadi Tuhan yang paling jahat. Saudara aku, mari jangan menjadi hamba uang. Tetapi marilah menjadi hamba Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita. Kita di atas uang. Bukan uang di atas kita. Kitalah yang mengandalkan uang. Kitalah yang mengatur uang. Pakailah uang kita. Untuk boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya, mari kembali pegang jati Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan segala dampaknya, Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu sedia. Berserta kita, berserta kita, bersama kita. Dia akan memenuhi, mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kita. Imani itu, dan naminkan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang bebas, menjadi orang merdeka, bebas dari menjadi hamba uang. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, Bapak, buat firmanmu yang boleh kami dengar dan terima di pagi hari ini. Jadikan kami, Bapak, pelaku-pelaku firmanmu. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Cinta Tuhan. Bukan cinta uang dan menjadi hamba uang. Supaya dengannya, Bapak, kami setiap hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat perpuluhan Tuhan. Buat gereja Tuhan. Gibi-gapi runggun samarinda dan perpuluhan samatan. Sertai dan berkati Bapak, gereja Tuhan. Mulai dari pendeta kami dan keluarga, Pertua Diak dan keluarga, Juga seluruh pengurus, Baik PJJ maupun kategorial, Guru-guru KA-KR, Dan anak-anak kami. Berkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah jemaah Tuhan terus gigih semangat bersatu Di dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mari Bapak, berkati pekerjaan mereka. Berkati kehidupan dan usaha mereka. Dan biarlah melalui kehadiran gereja Tuhan Di samarinda dan di samatan. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Engkau Bapak. Ini doa kami Tuhan. Kami datang di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan dan Juru selamat menikmati.